Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, Saya Pastor Frede Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 10 Januari 2021, kita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Markus, bab 1, ayat 7-11. Kita diingatkan bahwa karena sakramen permandian, kita berkewajiban untuk menjadi saksi Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat sakramen permandian yang telah kami terima daripadamu. Semoga Pesta Permandian Putramu Yesus Kristus mengingatkan kami akan permandian yang telah kami terima. Kami mohon semoga engkau mempaharui semangat kami dalam tugas perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah dan nilai-nilai kebenaran dalam hidup harian kami. Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 1, ayat 7-11 Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasret di Tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, Kepadamu lah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tema renungan kita hari ini ialah Sakarmen Pemandian dan Kewajiban untuk Menjadi Saksi Kristus. Hari ini kita merayakan Pesta Pembaptisan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis bukanlah tanda penyucian diri dari dosa asal, Tetapi merupakan satu bentuk solidaritas Yesus Kristus sebagai manusia dalam kemanusiaan kita. Pada waktu Yesus dibaptis, Ia masuk ke dalam air. Masuknya Yesus ke dalam air baptis berarti, Ia memasukkan roh dan kuasanya untuk mengubah air itu menjadi air suci. Sehingga semua orang yang dibaptis dengan air baptis akan disucikan dari segala dosanya. Dan pada waktu itu mereka secara resmi menjadi anggota gereja yang sah dan menjadi anak Allah. Pada waktu Yesus Kristus dibaptis, Terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati keatasnya, Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Dengan ini kita boleh katakan bahwa Permandian Yesus Kristus di sungai Yordan Adalah tanda pengukuhan dari Allah Bapak sendiri. Pada saat itu Allah Bapak memproklamirkan kepada dunia Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Yang sangat dikasihinya Dan kepadanya Tuhan sangat berkenan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Kalau kita kembali merenungkan apa yang kita buat pada waktu kita dipermandikan, Pastor atau pelayan sakramen permandian Meminta kita untuk mengungkapkan pernyataan kesanggupan kita Untuk menolak setan dan mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Pastor bertanya kepada orang tua, Wali Baptis, dan anak atau kita yang dibaptis, Sanggupkah saudara menentang kerjahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, Perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil Atau tidak jujur dan melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sesudah mengungkapkan kesanggupan kita menolak setan, Kita diminta untuk mengakui iman kita. Kita ditanya, Percayakah saudara akan Allah, Bapak yang mahu kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, Yang dilahirkan oleh perawan Maria, Yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, Yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapak? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan roh kudus, Gereja katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Sesudah dengan bebas dan penuh keyakinan, Kita ungkapkan rasa kesanggupan kita, Untuk menolak setan dan mengakui iman kita kepada Allah Tertunggal, Barulah kita dibaptis. Waktu kita dibaptis, Imam atau pelayan cakramen, Menyebut nama kita masing-masing. Dia menyebut saya, Sebagai contoh, Freddie, Aku membaptis engkau dalam nama Bapak, Air baptis ditumpahkan ke atas yang dibaptis, Dan putra, Air baptis ditumpahkan ke atas yang dibaptis, Dan roh kudus, Air baptis ditumpahkan ke atas yang dibaptis, Air baptis yang ditumpahkan ke atas kita, Adalah simbol roh kudus, Atau kuasa Allah yang sudah berada dalam air baptis, Masuk ke dalam kita dan menyucikan kita. Kita ingat waktu Yesus Kristus dibaptis, Yang masuk ke dalam air, Air baptis sudah diubah menjadi air suci, Dan kuasa Allah sudah ada dalam air itu. Waktu Yesus Kristus dibaptis, Bukan hanya dirinya saja yang ada waktu itu, Tetapi juga roh kudus dan Allah Bapak turut hadir bersama dia. Demikan pun waktu kita dibaptis, Allah teritunggal pun hadir, Kuasanya masuk ke dalam diri kita, Dan sejak waktu itulah, Kita sudah secara resmi menjadi anak Allah, Menjadi anggota gereja yang sah, Dan tubuh kita pun sudah menjadi kenisa Allah. Dengan menerimakan sakramen permandian, Kita diberi tugas dan kewajiban Untuk menjadi saksi Kristus lewat kata dan perbuatan. Pertanyaan kita, Masih ingatkah kita akan janji baptis yang sudah kita janjikan? Apakah kita selalu sanggup menolak setan dan segala bentuk perbuatannya? Sadarkah kita akan kehadiran alat ritunggal dalam diri kita? Sebagai orang tua dan wali baptis, Sadarkah kita akan tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik anak kita, Agar ia bertumbuh sebagai seorang katolik yang bertanggung jawab? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Dalam pesta permandian Kristus, Kita kembali memohon bantuan Tuhan, Agar kita selalu disadarkan, Akan pentingnya sakramen permandian, Dan tugas dan kewajiban kita, Untuk menjadi saksi Kristus lewat kata dan perbuatan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang mahu kuasa dan mahu kasih, Melindungi, membimbing, Dan memperkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, Secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, Bapak dan Putra.